Intro Kita mau iman Allah aku lihat yang hari ini Zaman aku urib Zaman aku urib Zaman aku jadi lemah Jadi caranya urib Jadi caranya urib Caranya mati Sebenarnya terserah Jadi Uang yang gernyifati Allah Jadi Nanti urib saya Kau ada roh sebabnya Mau Saudara ini Urib Apa Tapi Sepertinya ada rohnya Ini 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 Jadi Misalnya Nifati Allah Ya roh sezak Itu yang paling ngerizki Kita tidak usah mikir Bisnis lagi prospek Secara teori Meyakinkan Berarti saya akan dapat uang Tapi tidak lagi Dekor Saya akan Jatuh timbul Saya akan-akan Rabakan untuk rizki Rantuk tenang Untuk Nifati Allah Ya roh sezak Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua Kelemah Kelemahan Ya bisa jadi kuat Yang Allah merasak Kekuatan Jadi lemah Yang Allah melemah Melemah Faham Jadi Jadi Kekuatan Yang 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 kenapa udara ini urib yurah roh sebabnya urib apa yurah roh nah ini dari Syedina Ali karena aku pengen roh naku yang makhluk apa kue hal anta mawjudun bimasyati ambimasyati jadi Syedina Ali tadi debat sebab manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri Syedina Ali tanya fa antal an mawjudun bimasyati ambimasyati sekarang tanggal lahir anda yang menentukan itu anda atau Allah ya Allah saya sendiri tidak ikut ribet menentukan tanggal kelahiran saya kue di bapak itu senentang Allah apa kue dewi nah kue dewi kan milih bapak presiden apa itu bapak rajilas saya tahu dunia kiai milih jadi anak kiai gede anak kiai yang orang jelas seiki kue milih bapak apa Allah milih bapak ya Allah pokoknya kue ramai lah kalau kue tanggal lahir ya ramai lah bapak ya ramai lah kok terus kue nganggep bisa nentang aku bi akhirnya orang itu taslim yang panjang dunia itu namun kita sedangkan namun apa makhluk orang yang isi iman mengatakan itu oleh urib resmi disahna pengiran mereka dawi Allah liyah lika man halaka ambayinati wa yahya man hayya apa ambayinati oleh urib orang yang roh bukti bayinah kebenarannya Allah subhanahu makhluk mati kajian nabi sampai didirik nabi ngantas ilayah milkyamah mbak goblok kokoy opo mesti goblok banget lah itu bongso pengiran itu Allah itu pinter serapati sholat lah pokoknya tetap pernah Allah itu pengiran ya mulanya orang sholat lah ngertau kita bener sehingga nirroko yuswillah tetap sehingga nuhus warga tanggalnya rajelas tahunnya kira wah rajelas jadi kalau nanti mau setengkitab imam asari itu kan pernah berpendapat orang itu imanit kuat nak biladillah dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek yang jelimet ini masyur kan al-alam mutagoyir wakulu mutagoyir hadis labud damim mukdis alam itu rubah nah ada rubah berarti ada yang merubah nah ada yang merubah berarti alam itu makh berubah 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 terus dia didebat kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu lalu imannya orang-orang desa itu pilih caranya roh Allah pilih yang meraih soal duwi logika tertata kayak anda walhasil hasil survei survei di pedalaman kampung-kampung seorang ini waning gunung kidul waning disong beduwi-beduwi wang desa-desa ditakoi ternyata luwis cerdas timbang bayangannya imam asari ya arobi bima arof tarobak kue kok roh nak pengirahan itu bukti apa wangnya miso-miso jawabnya alba'roh itu tak dulu alal bair anggerano teletong ya ada sapi ini apa sederhana wa asharul akdam ya dulu alal masyir anggerano tipa'id dilamaan berarti ada yang berliwat artinya ada makhluk berarti ada halik jadi contohnya gampang anggerano teletong ada sapi ini anggerano tipa'id lamaan ada yang berliwat jadi alba'roh tu tadullu alal ba'ir wa asharul akdam ya dulu alal masyir jadi mama sari yulismun itu cukup itu sudah anggap bisa apa bisa mikir sesuai modern yang kek mau muni sapi lepang anak sapi ini terus muni ini anak sebab anak musabib ini serantik modern yang gara anak sebab sesuai modern menang mergos kuliah dan dokter akan isin muni sabab musabab karena ini kausah prima mbo sepokoknya sepokoknya walhasil lah pokoknya gimana ini kua'i faham ya sepoknya muni musabibul masba sepoknya yang kek muni kausah apa prima untuk sual hasil tapi intinya bodo intinya bodo dalam alam berdiri sendiri faham ya jadi umat yang kajian nabi diselamat sesat kaum si semua di lalang ini umat yang disebut khairal umam pintar pintar yang kak ber tidak bangga jadi umat ditunggu nabi ini ya itu zaman nabi ini sudah murtad apa ini sudah kecelakaan murtad berkata berkata contohnya penggemari nabi isa zaman ditunggu nabi isa anak zino anak pengeran itu itu anak pengeran anak pengeran nabi 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 ajaran pengeran anak malah ini diarani anak itu sumpak nabi isa sumpak bareng dikak kapundut beratus ratus tahun malah diarani anak pengeran trinitas anak hulul pengeran atau anak pengeran keliru anak mengembang nabi nabi muhammad wiskap undut wiskap lairah rafi kilal nanti kiamat islam salah ya paling nyerempet perjok kerah sedikit 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 selamat 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 tapi sepadannya rempati tapi orang mengarah, tidak tahu ke jeblah itu mengarah, tidak jamin mereka itu dilindungi umatnya 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 tidak umatnya 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 mereka misalnya orang yang mengutuskan keris wah keris ini mau antia, aku mau keris ini selamat sangkup babaya barang kerisnya dibanteng, mau coba banteng, mari pecah lu lah nanti ini darah ini kerisnya khawatir pecah kan ya darah ini keris ini lemah juga kan orang suruh, dilapi, dikei apa jeruk ya karena apa babak kei minyak kamu orang geren, alhamdulillah kalau tidak yakin kerisnya apa, ngereng berarti orang yakin pengeran kan umatnya kerisnya apa ngereng ya alhamdulillah orang nyifati kerisnya ngereng barang, dirusak barang berarti kan tidak kultus berlebihan umatnya nyifati itu itu apa jadi tidak bisa berbicara di sini, sehingga orang yang leceh ke kerisnya ngereng paham ya cara saya lah, sampai ini rasa kudus, pendapat saya sebabnya, orang yang berbicara di sini, kemudian itu jajah lah kenapa berubah buatan keluar rumah, rusak mulai pulak balik, survei tak tahu kalau dirusak dari keris ini, seti 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 ras seti, harusnya dibara tetap rusak ya alhamdulillah kalau bisa nyifati kerisnya rusak tidak ada yang berbicara di sini tidak ada yang jadeng sembarangan tidak ada yang hilang di sini barang sekali di sini di sini ya alhamdulillah, jika menyebabkan nyifati akan ada yang bisa di sini berarti lemah berarti apa? berarti apa? lemah karena nyifati makhluk lemah berarti orang pati syirik maksud itu, ibu misak darah ini lemah ya sih, tidak ada jadi umatnya nabi itu dijauhkan karena umatnya nabi, cara ini imani Allah ini pun benar karena ketika ini nabi inna syaitona kot ya isha ayya buddhahun nas ini sebut di hadis ini bahwa Allah la'akha fu antusyriku bihisyai'an aku tidak khawatir saat usia aku tidak ada umatku jadi musyrik yang tidak khawatir aku berebutan pangkat dunia terus saling membuk ini sampai nanti orang siah pengirannya apa? orang siah pengirannya apa? orang Muhammadiyah ya Allah wahabi apa-apa kira cocok harus ganti pengirannya setelah cocok sampai wahabi akhirnya yang ada yang ahli sunnah mengatakan ya Allah semoga bumi ini buminya ahli sunnah wajah ma'ah orang wahabi tidak mengatakan ya Allah faham salafi ini kau abadikan di bumi kau sampai ada kurafat dan bit'ah ya Allah khasbunawah wakil tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku ya Allah bebaskan bumi kami dari faham wahabi khasbunawah wakil khasbunawah wakil itu tidak ada yang berlaku itu setan itu yang berlaku kalau kita tidak akan rusak mereka berlaku mereka tidak berlaku Allah subhanahu pusing setan yang ada pengirannya untuk aku fitnatallah tusiban laladhinatulamu mingkum khos sebabnya tidak ada fitnah ada yang mencoba yang soleh ini contoh gampang misalnya kadas nyuan sewa kadas gempa kadas banjir kadas musibah kabe wali rawani supaya musibah itu hilang karena ketika ada gempa misalnya ada banjir ada wali itu supaya tidak ada banjir tidak ada musibah masalahnya tidak ada musibah yang maksyiat ya tenang yang selingkuh yang dandutan ya tenang artinya kalau tidak ada musibah ya tidak ditenang maksiat tapi tidak ada musibah terus yang jumatan ya wedi berkoro gempa yang ngaji ya wedi yang lagi itikaf ya wedi tapi kan satu-satu yang maksyiat ya wedi yang taat ya wedi lah kalau mengkari ilmu kita tidak masalah ketika ada yang ada yang merosok apa-apa, terus kembali ke Al-Lajak ila Allah wadhanu alamal ja'amin Allah ilah yang ada yang mau menyebut waduh-waduh tidak menyebut pangeran ini tambah ke pangeran, kalau menyebut waduh-waduh tidak menyebut ya Allah yang soleh tambah parek, pangeran faham ya? ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada kita ada yang ada yang ada pangeran misalnya ada yang kurang wadhan orang soleh bayang wadhan di wadhu menyebutnya ada yang ada yang ada yang ada wadhu orang dolim kurang ngajar banyu di kolam renang dokato ancak, orang sholat banyu di kolam renang dia juga jajan itu yang ada banyu karena malaikat mempertimbangkan itu, tidak ada banyu itu jelas tapi kalau banyu di solera wadhu tenang tapi kalau banyu pakai, dolim di renang-tenang lalu saya takut lalu sikap Tuhan bagaimana? saya takut saya takut saya takut sikap Tuhan ya, pokoknya dihisap saya sempat yang akhirnya penggunaannya salah dihisap, penggunaannya benar tidak dihisap saya takut merovokasi saya takut saya takut saya takut Gesti, kalau hujan, kenapa kok di laut juga untuk apa hujan jatuh di laut Di laut dari fungsian lagi yang jatuh deaut sedangkan ilmuwan masih mel Gröning berhasil mungkin itu di penemuan tapi tetapi terlibat itu tetapi yang ada tetap dikatakan agama ini limangka, nayar juwoha, walyaumal akhir agama ini ukurannya ya orang iman, sukbennya ada yaumul karena di dunia itu tidak ada orang yang dukha tidak suka ya suka, orang yang tahu dukha Cina-Cina suka tidak apa suka orang yang berdukha kebodan juga, orang yang tahu dukha tidak kebodan oke tapi di dunia itu tidak jelas disebut wadil kal aya munudawi duha karena di dunia itu unda-undi, dari sholah sampai di dunia apa? unda-undi jadi akhirnya orang sholah itu bertakhta dengan mereka ketika orang sholah itu merokok, orang sholah itu berpistahwidadari dan macam-macam seperti model di dunia yang sholah itu meriang milih rawani, wadil maksiat, duit randu, semacam-macam wajah yang halal wadil bujol, orang sholah ini di dunia itu berlaku yang halal wadil, yang dungu, wadil yang halal wadil, maksiat, wadil orang yang gelomba juga wajah, wajah yang sholah, tapi orang sholah ini di dunia itu berlaku tapi semenin akhirnya jadi widadari ini aku, pira-pira apa kabarnya? pira? pira-pira? pira-pira ini benar Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi dari khalifah ini dari gubernur Basroh zaman ini cerita sekali Mbak Salman, ini kan syukuran, sebabnya warga syukuran saya ini kurang jelas masa depan saya ini jarang syukuran, salman Al-Farisi sebabnya aku syukuran, warga tak sudah mereka salman Al-Farisi melaku-laku diundang ya karima kau min hewong terhormat saya pilih ini, hari ini contohkan dia ini indahkaltu jannah fa'ana karim, wa indahkaltu nar fa'ana la'im oh syukuran yang aku menebus warga lagi udang ya karim tapi aku syukuran yang menebus rokok udang ya la'im harusnya orang islam itu kurangnya akhirat aku menebus warga berarti karim, orang terhormat menebus rokok berarti la'im panggilaniku syukuran, tundasik panggilaniku syukuran aku menebus warga itu tapi saya ini selali akhirat selalu akhirat aku menebus molyo menebus molyo, menebus rokok udang selalu akhirat belas selalu akhirat padahal Nabi tidak menghentikan yang diulang-ulang maka na'yukminu billahi wal yamid jadi aku dulu ini sampai aku perlu ngerosa melarat saiki, melarat tenang ya selupun rokok itu titik kritis mensikapi bencana dari aspek tawhid itu paling tidak yang pertama berkenaan dengan keimanan terhadap kodoh dan kodar ketentuan yang baik dan yang buruk dan yang kedua titik kritis bagaimana bersikap atas rasa takut yang pertama, kodoh dan kodar ini ada yang berpendapat bahwa kodoh dan kodar ini artinya sama tapi sebagian ulama mengatakan ini berbeda Ibn Hajar al-Sekolah ini mengatakan bahwa kodoh itu lebih dahulu daripada kodar kalau kodoh adalah ketetapan Allah di zaman ajali yaitu bersifat kuli, ijmali, azali bersifat global sudah ada sejak zaman azali sementara kodar adalah ketetapan Allah dalam bentuk yang lebih terperinci juz'iyat bentuk yang sedang terjadi yang saat ini terjadi jadi lebih detail lebih terperinci yang pertama harus kita tahu bahwa dalam kehidupan yang baik dan yang buruk itu hakikatnya semua berasal dari Allah katakan semuanya berasal dari Allah An-Nisa ayat 78 tapi bagaimana mensikapi ini dengan benar agar tawhid kita tidak menyimpang Rasulullah mengatakan bahwa manusia itu beriman sampai ia mengimani takdir dari yang baik dan yang buruk meskipun secara hakikat segala sesuatu itu berasal dari Allah bagaimana mensikapi takdir kita perlu mengembalikan bencana sebagai sesuatu yang buruk itu kepada manusia bukan kepada Allah ma'aswa baka min hasanatin fa min Allah wa ma'aswa baka min say'atin fa min nafsik An-Nisa ayat 79 mengatakan bahwa kebaikan yang menimpamu itu seluruhnya berasal dari Allah dan keburukan yang menimpamu terjadi karena dirimu sendiri alam adalah ciptaan Allah sebagai Rabbul Alamin dan tugas kita adalah memperlakukan alam dengan baik tanggung jawab mengelola alam itu bentuk keimanan kepada Allah manifestasi iman kita kepada Allah sehingga merusak alam itu sama dengan merusak hubungan kita dengan Allah mengesahkan Allah bertawhid kepada Allah maka kita akan menjaga alam dan semua ciptaannya bencana itu umumnya terjadi karena perbuatan manusia itu Allah berfirman telah nampak kerusakan di darat, di lautan itu semua disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar ini Arum ayat 41 Rasulullah mengajarkan pada sahabatnya bahwa semua yang baik itu berasal dari Allah dan semua yang buruk bukan berasal dari Allah dalam hadis dikatakan Allah seluruh kebaikan ada dalam kekuasaan kau dan keburukan tidak dinisbahkan kepada kau jadi meskipun semua berasal dari Allah kita dituntut untuk menyatakan akhlak bahwa keburukan, bencana sebagai sesuatu yang berasal dari kekhilafan, kesalahan, kekeliruan manusia dalam manajenya, mengelolaknya ini kezaliman manusia itu sendiri kita sebagai orang yang beriman disinilah titik kritis kita kita harus selalu husnuzon kepada Allah baik dalam menghadapi bencana yang terjadi ataupun musibah yang menimpa kita dengan meyakini ini maka kita akan lebih menerima bencana sebagai suatu musibah yang menimpa kita dan kita bisa bersabar menghadapi itu serta mengambil pelajaran, hikmah dari bencana yang terjadi dan yang terpenting adalah mampu bangkit lagi untuk meneruskan hidupnya titik kritis yang kedua adalah ketakutan ketakutan terhadap bencana itu perlu kita lihat dan kita dudukkan secara proporsional kita sikapi dengan benar takut dalam batas wajar yang alami itu dibenarkan, diperbolehkan tetapi ketika sudah menghantui paranoid sehingga mengalahkan rasa takut kepada Allah maka disini tauhidnya perlu dipertanyakan mengapa begitu? karena ada prinsip yang dimiliki oleh orang yang bertauhid bahwa segala sesuatu yang menimpa dia itu tidak lepas dari izin Allah tidak ada suatu musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah kalau semua atas izin Allah maka rasa takut yang berlebihan paranoid itu tidak pantas terjadi pada orang yang bertauhid banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa musibah yang terjadi baik di bumi maupun pada diri kita itu semua telah tertulis dalam lawhil mahfud ma'asobah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabimim qabli anna baru'aha innadarika lallahi yasir jadi pada prinsipnya bagi umat islam bagi orang yang beriman semua yang terjadi dalam hidup ini sudah dicatat dalam lawhil mahfud karena itu tidak ada alasan kita untuk takut secara berlebihan kita harus mendudukan rasa takut ini secara proporsional ketika ada kekhawatiran tertular penyakit bahkan kita merasakan sakit kita muslim yang bertauhid yang harus kita ingat terlebih dahulu bukan sakitnya bukan apa yang menyebabkan kita takut tetapi kita harus ingat terlebih dahulu pada Allah yang memberikan kesembuhan ini adalah akhlak panah nabi wa ayubah idhna darabbahu anni masani dur wa anta rahamun rahimin ketika nabi ayub dia ditimpa oleh musibah dia berkata ya Allah ya Tuhanku sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan apa yang dia katakan wa anta rahamun rahimin dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang diantara semua penyayang jadi disini nabi ayub diuji dengan sakit yang sedemikian rupa yang sangat parah yang dia panggil terlebih dahulu adalah Allah bukan sakit yang dideritanya bahkan untuk menyebut sakit pun dengan penuh ada ketakutan diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam rangka ikhtiar untuk mencari kesembuhan untuk menghindari terjangkitnya penyakit yang lebih parah lagi Rasulullah pernah memberikan instruksi apabila kalian mendengar ada suatu bencana ta'un di suatu tempat maka janganlah kalian memasuki daerah itu dan jika engkau berdiam di daerah yang disitu ada wabah maka janganlah engkau keluar daripada itu nah ada sebagian ulama yang memaknai maksud daripada hadis ini maksud larangan keluar atau masuk di suatu negeri yang ada ta'unnya itu agar orang tidak mengira bahwa kematian dan kebinasaan karena datang ke tempat yang ada wabahnya ataupun keselamatan terjadi karena dia keluar dari situ tetapi itu semua adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala disinilah ketahui dan keimanan seorang teruji bahwa masalah sakit kematian prinsipnya itu mutlak kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kebinasaan atau kematian itu bukan karena kita mendatangi daerah yang ada wabahnya dan keselamatan bukan karena kita keluar dari daerah yang ada wabahnya ini yang harus kita tanamkan dalam hati kalau takutnya kita karena takut penyakit karena takut sakit itu melebih takut kita kepada Allah maka disinilah takut yang tidak diperbolehkan takut yang khosyah yang disebut khawful maqam al-wajal rahbah ini semua tidak boleh takut yang disertai dengan tazalul menghinakan diri ketundukan disertai ta'zim ihtiram ini semua adalah bentuk-bentuk ketakutan yang tidak boleh jadi yang boleh yang bagaimana takut yang alami seperti Rasulullah pernah perintahkan wafiru minal mazum kama ta'firu minal asad larilah kalian dari penderita lepra atau kusta sebagaimana engkau lari dari singa takut terhadap bencana terhadap virus terhadap bakteri takut terhadap penyakit itu adalah rasa takut alami tidak bertentangan dengan tauhid sepanjang itu muncul dari keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memberikan matarat dan manfaat kecuali atas izin Allah takut yang seperti ini ini diperintahkan bukan dilarang sangat bermanfaat karena bisa mendorong orang untuk lebih waspada mengantisipasinya mencegah bencana secara lebih luas memblokirnya menentikan wabah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati